Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my youtube channel Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya Terima kasih Baik, di video kali ini kita akan membahas tentang pelajaran kelas 9, bab 3, semester 1 Yang bertema, Now What You Eat? Tahu apa yang kamu makan Oke, let's get started Oke, materi kita pada hari ini ada tiga For the first, identify the part of label Mengidentifikasi bagian-bagian di dalam label And the second, understand what certain things mean on a food label Mengetahui hal-hal apa aja yang terdapat di dalam label makanan The third, express and respond to prohibition and common Mengungkapkan dan menangkapi kalimat-kalimat yang terdapat di dalamnya Oke, you should know Kamu harus tahu For the first, what Jadi what Apa itu label? A label is used to give information about a product Jadi label ini adalah digunakan untuk memberikan informasi tentang suatu produk Dan yang kedua ada where Usually put on the back of most product Biasanya label itu diletakkan di belakang produk Why? To know if the product is good to custom or not Untuk mengetahui produk ini layak digunakan atau tidak Now we identify the parts of label Jadi sekarang kita mengidentifikasi bagian-bagian yang terdapat di dalam label Now we are going to observe the explanation of beverage label Jadi sekarang kita mengobservasi beverage Minuman label yang terdapat di dalam minuman Kalian sering dong ya melihat label-label seperti ini For the first, check the serving size and calories Jadi ini maksudnya mengecek takaran saji dan kalori yang terdapat di dalam minuman Next, limit saturated fat Transferred cholesterol and sodium Maksudnya jumlah lemak jenuh, kolesterol, dan sodium Next, eat enough fiber Vitamin A, vitamin C, calcium, dan iron Maksudnya Serat makanan yang terdapat di dalam minuman Ada vitamin A, ada vitamin A, vitamin C, calcium, dan iron Selanjutnya Ada 8% daily value below 5% is low and above 20% is low Jadi disini adalah data atau jumlah harian yang bisa kita konsumsi setiap harinya Jadi disini bisa kita lihat ya Berapa mili yang harus kita konsumsi setiap harinya Oke, now we are going to next slide Observe the explanation of drug label Jadi disini kita membahas tentang explanation atau penjelasan dari obat Jika tadi kita sudah membahas tentang minuman Sekarang kita membahas tentang obat Di sebelah sudut kiri ini ada Farmasi name and address Jadi disini adalah nama farmasi atau nama obat yang mengeluarkannya Di sebelah kanan kita bisa lihat Drugstore phone number Jadi disini ada nomor telepon dari si farmasi ini yang bisa dihubungin Dan ada number used by the drugs to identify this drug for your refill Jadi disini kita bisa lihat tanggal berapa obat ini harus diisi ulang Selanjutnya ada di sebelah kanan lagi ada Dr. Jones Jadi disini kita bisa lihat nama dokter yang mengeluarkan obat tersebut Selanjutnya name of drug and strength of drug Disini maksudnya nama obat dan dosis obatnya Atau kekuatan obatnya yang terkandung di dalam Oke next Person who gets this drug Jadi disini ada nama orang siapa yang mendapatkan obat tersebut Disini ada John Doe Next question feel dead Maksudnya itu adalah tanggal resep Kemudian ada lagi Instruksi about how often and when detect this drug Instruksi kapan obat ini diminum Oke Read the explanation carefully Baca penjelasan di bawah ini dengan hati-hati ya Jadi di setiap label itu biasanya ada penjelasan-penjelasan seperti di bawah ini Fast free atau fat Jadi jumlah kalori yang membuat badan kita menjadi berlemak Atau fats lemak Jadi kita baca ya Press Fast free What this means? Less than 0,5 gram per seping Kurang dari 0,5 gram per kemasan Low saturated fat 1 gram or less per seping 1 gram atau kurang dari per kemasan Low fat Lemak rendahnya itu ada 3 gram or less per seping 3 gram atau lebih rendah per kemasan Reducate fat At less 25% Less fat than the regular person And like in fat Half the fat of the regular person Jadi ini biasanya Kita temui ada di label-label makanan Jadi biasanya mereka itu menunjukkan lemaknya itu ada berapa Seperti itu ya Selanjutnya kita masuk ke dalam kalori Kalori free Kalau biasanya dikatakan kalori free itu biasanya terdapat 0,5 kalori per seping Kemudian low calorie Kalau dibilang rendah kalori Biasanya itu terdapat 40 kalori atau kurang dari perkemasan Kemuruan radius or low calorie itu biasanya 25% Kemudian light or light Itu half the calorie or a third of the calories of regulation person Jadi kalian bisa lihat juga terdapat di dalam label tersebut ya Ini juga sama Sodium free or salt free Itu sodiumnya less than 5 mg per seping Jadi biasanya itu kalau dikatakan sodium free or salt free Itu biasanya sodiumnya itu terdapat kurang dari 5 mg per kemasannya Jadi masing-masing sudah ada tertera di dalam label ini Kalian silahkan baca sendiri ya Berikut adalah label dari sebuah produk minuman Perhatikan serta bacalah label tersebut Kemudian kerjakanlah soal latihan untuk menambah pengetahuan Dan kefahaman kalian tentang materi ini ya Based on the picture above, complete the table Berdasarkan gambar di bawah Silahkan lengkapi label yang kosong tersebut ya Untuk menyisi availablenya Kalau yes, kalau ya kalian tulis yes Kalau tidak kalian tulis no Lalu ke statementnya Bagaimana dengan statementnya? Jadi di statementnya ini Kalian lihat apakah dia tersedia atau tidak tersedia Begitupun dengan konten Description, ingredients, description to use, direction to store, and experience that Jadi kalau tersedia di dalam label Kalian tulis tersedia Kalau tidak, kalian tulis tidak Seperti itu ya Thank you everyone udah menonton video ini Sampai jumpa di video berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh See you, bye-bye Nikmatullahi wabarakatuh See you, bye-bye Bye-bye